Intro Ketemu lagi di Zain Channel Kali ini Zain akan ajak teman-teman semua melihat-lihat hewan yang ada di pasti Yogekarta Pasar satwa dan tanaman hias Yogekarta atau pasti terletak di jalan Bantul, Dongkelan, Mantri Jaron Yogekarta Pasar ini didirikan untuk menggantikan pasar ngasem yang jauh lebih dulu dikenal sebagai sentra perdagangan hewan dan tanaman di Yogekarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini bunda dan Zain lagi ada di pasti Di Yogekarta Kali ini rencana kita mau lihat-lihat hewan, yaitu hewan kesayangan Zain, hewan putih Kenapa harganya ya? Yuk ikutin terus jalan-jalan kita hari ini Intro Nah sekedar mengingatkan selama pandemi masih berlangsung jangan lupa untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan ya Pastikan untuk selalu mengikuti himbawan pemerintah dengan menjaga jarak Karena menjaga berarti melindungi diri kita dan sesama Dan jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi COVID dengan mematuhi jadwal jika telah ditetapkan ya Dipasti kita dapat menemukan berbagai jenis burung, kelinci, kucing, ular, kura-kura dan masih banyak lagi Kita juga tak perlu khawatir karena semua hewan ini diperjual belikan secara legal Selain menawarkan berbagai jenis hewan, disini penjual maupun pengunjung juga dapat mengobati hewan kesayangannya melalui klinik hewan yang ada disini Pengunjung juga dapat membeli berbagai macam sangkar burung dan kandang hewan peliharaan yang akan dibeli Dan jangan khawatir karena kebutuhan makanan hewan-hewan ini juga disediakan disini Jika kita dapat membeli berbagai jenis, kita akan mengumbang sebaik dan mesin Selama pandemi ini tidak banyak penjual kucing dipasti, hanya ada dua kios yang menawarkan hewan lucu ini. Selain itu jumlahnya pun tidak banyak. Wah, sedih banget ya teman-teman dampak dari pandemi ini. Yuk kita bantu para pemilik usaha kecil agar mereka bisa tetap bertahan dengan cara membeli produk-produknya. Kucing yang dijual di sini adalah jenis kucing dengan bulu panjang seperti persia dan himalaya. Dengan kisaran umur 2 hingga 3 bulan. Namun terkadang kita juga bisa menemukan peranakan American Shorter dan British Shorter di sini. Untuk kisaran harga yang ditawarkan pun cenderung beragam, tergantung dengan jenis, kemurnian ras, dan usia. Namun pada umumnya bisa didapatkan dengan harga 900 ribu hingga 1 jutaan rupiah saja. Jika bosan dengan peliharaan yang itu-itu saja, jangan khawatir. Di sini kita juga dapat menemukan berbagai macam hewan melata. Seperti kura-kura, salamander, katak, iguana, landak, hingga berbagai jenis ular. Masing-masing jenis memiliki karakter yang berbeda dan sekaligus perawatan yang berbeda pula. Kesalahan perawatan bisa berakibat buruk bagi reptil kesayangan Anda seperti terserang penyakit dan terganggu pertumbuhannya. Sebelum membeli reptil, ada baiknya Anda membuat terarium terlebih dahulu. Setiap reptil memiliki lingkungan yang cocok dengan mereka dan bisa berbeda-beda. Jadi pastikan Anda membuat terarium yang sesuai untuk peliharaan Anda nantinya. Dan jika masih ragu karena belum pernah memelihara sebelumnya, tak perlu cemas karena penjual di sini selalu siap menjawab pertanyaan. Dan memberikan informasi tentang hewan yang kita minati sebelum kita membelinya. Nah, jika teman-teman suka dengan video lain kali ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Dan juga jangan lupa untuk memberikan komentarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan dukung terus Zain Channel agar selalu memberikan konten menarik lainnya. Nah, sekian dulu ya video Zain kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!